Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman operator madrasah se-indonesia di akhir periode semester tentunya kita akan diminta BAP misnah pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mudah cara cepat untuk BAP misnah biasa kita login menggunakan akun dari sekolah kita masing-masing kita login ke emis nah setelah login ini kita login menggunakan akun operator jadi DMS kan ada dua akun ada akun kepala mudrasah dan akun operator kita ke bagian konfirmasi ini semua sudah kita isi ya kita dengan analogikan sudah semua selesai untuk semester 2 biasanya tidak terlalu banyak perubahan kita langsung ke kelembagaan bagian kiri ke kelembagaan teklik di kotak-kotak ini kotak kecil kita konfirmasi lembaga kita klik saja ya ini sudah selesai jadi semua harus ter klik ya kalau tidak tidak akan bisa cetak BAP kita ke bagian serana-serana kita scroll saja ke bagian paling bawah kita klik lagi di kotak kecil kita konfirmasi data surplus setelah itu kita tutup kita lanjut ke bagian siswa dan bagian siswa hal yang sama kita klik di kotak yang kecil ini kita konfirmasi data siswa untuk guru juga kita lakukan hal yang sama atau scroll yang paling bawah kita konfirmasi data Nah setelah semua moda empat item yang kita konfirmasi kita ke bagian berita acara maka disini sudah akan berwarna biru tinggal kita cetak BAP setelah tercetak BAP kita tercetak PDF ya kita download PDF setelah itu kita cetak di tanda tangan nih distempel oleh kepala madrasah dan yang perlu diingat sebelum di-upload file ini kita copy dengan klik kanan ini file yang barusan kita download tadi nih jam 18 yang akhir kita download ini kita copy kita copy kita ctrl C dan file ini kan kita cetak setelah kita cetak setelah kita cetak ditandatangannya distempel kita scan ke PDF disini kan diminta silahkan upload file yang sudah ditandatangannya ini berupa PDF dan PDF tadi kita rename sesuai dengan nama ini misalnya kita ambil ini salah satu contoh kita ini sudah kita kita cetak kita scan kita scan kita klik dengan yang downloadan hasil downloadan jadi ini tidak bisa diubah demikian kalau sudah kita upload saja nama file dari kita ini misalnya ini kan sudah jadi kita upload kita upload BAP nah ini sudah terupload biasanya kalau ini ditolak ada pemberitahan bahwa file ini tidak sesuai terlalu besar demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh